Kompetisi ini sekarang diutupkan untuk persiapan tim nasional kita. Liga 1 kembali bergulir, Sinta Yong berperan besar. Liga 1 kembali bergulirnya Liga 1 2022-2023 pasca tragedi kancuruhan tidak terlepas dari andil Sinta Yong sebagai pelatih kepala tim nasi Indonesia. Menpora Zainuddin Amali menyebut Sinta Yong menyoroti hal itu sejak berada di Spanyol dalam rangkaian TC tim nasi U20 Indonesia. Selain itu, Zainuddin Amali menambahkan juga salah satu faktor keluarnya izin kepolisian untuk kelanjutan Liga 1 adalah demi kepentingan tim nasi Indonesia. Menurutnya hal ini menjadi pertimbangan krusial karena skuad Garuda akan menghadapi piala AFF 2022. Serta dua event bergengsi tahun depan yakni piala Asia U20 dan piala dunia U20. Saya sudah sampaikan bahwa ini kompetisi digulirkan lagi alasan untuk tim nasi. Kalau bukan tim nasi, belum tentu kepolisian mengizinkan. Ucap Zainuddin Amali Liga 1 2022-2023 akhirnya dipastikan bergulir mulai 5 Desember dan akan mengakhiri putaran pertama hingga akhir bulan Desember ini. Atas dasar itulah menpora menjamin jika semua klub akan melepas pemainnya demi piala AFF. Sementara itu, Sintayong sendiri sempat mengkritik kondisi kebukaran punggawa Garuda kurang maksimal saat bergabung dalam pemusatan latihan. Imbas tidak adanya kompetisi. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tak ingin kejadian itu terulang kembali di skuad tim nasi U20 Indonesia yang telah dikembalikan ke klubnya masing-masing. Sebab skuad Garuda Nusantara telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam rangkaian TC di Eropa beberapa waktu lalu. Dampak absennya di Mas Derajat di Piala AFF 2022 Pertama, kehilangan pencetak gol utama tim nasi U20 Indonesia. Absennya di Mas Derajat di Piala AFF 2022 tentunya sangat merugikan bagi tim nasi Indonesia. Sebab striker Persikabu tersebut merupakan sosok penyerang yang tajam dan bisa diadalkan untuk menjebol gawang lawan. Sejak memperkuat tim nasi Indonesia, di Mas Derajat menjadi solusi lini depan bagi Sinta Yong. Terbukti, striker berusia 25 tahun itu selalu mencetak gol pada tiga laga terakhirnya bersama skuad merah putih. Masing-masing gol dicetak ke gawang Nepal dan dua laga FIFA Matchday kontra Kurazho. Kedua, ketiadaan striker yang tidak egois. Selain kapasitas konversi golnya yang mumpuni, di Mas Derajat juga dikenal sebagai sosok penyerang yang tidak egois untuk menelan setiap peluang. Pada laga kontra Nepal pada kualifikasi Piala Asia 2023 misalnya, dia bersedia untuk meloloskan bola silang untuk Wittan Suleiman yang akhirnya menjadi gol. Sementara pada duel melawan Kurazho pada ajang FIFA Matchday, dia mencetak asis yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Mark Clark. Hal itu membuktikan betapa Dimas bersedia untuk memberikan peluang untuk rekannya yang lain. Ketiga, kehilangan striker jago pressing Salah satu taktik yang kerap diperagakan tim Nas Indonesia di bawah Aswan Sintayong ialah melakukan high press defense alias pressing di garis depan pada momen-momen tertentu. Dimas Derajat sebagai seorang striker menjadi salah satu pemain yang berfungsi untuk mengeksekusi skema-skema pressing tersebut. Meskipun posisinya sebagai penyerang di posisi nomor 9, Mantan pemain PSMS Medan itu kerap membantu rekan-rekannya dalam mengejar bola. Karakter pekerja keras itulah yang menjadi salah satu keunggulan Dimas Derajat, sehingga menjadi pemain kesayangan Sintayong di tim Nas Indonesia. Seimpati Nama masih diusahakan bisa tampil di Piala AFF 2022. Proses naturalisasi Seimpati Nama diketahui lebih lambat dari Jordi Ahmad dan Sandy Wals. Bahkan Jordi dan Sandy sudah melalui proses pindah federasi dan sudah bisa memperkuat tim Nas Indonesia. Sebelumnya, Seimpati Nama terlambat menyusul Jordi dan Sandy lantaran masih dibutuhkan klubnya untuk tampil di Liga Norwegia. Meskipun begitu, menporan Zainuddin Amali menjelaskan, jika proses naturalisasi masih berjalan. Pihaknya berharap jika pemain berusia 24 tahun tersebut bisa membela tim Nas Indonesia di Piala AFF 2022 bersama Jordi Ahmad dan Sandy Wals. Sudah selesai dia, mungkin tinggal nunggu kelengkapan yang ada di istana. Kita berharapnya tampil di Piala AFF seperti Jordi dan Sandy. Ucap Zainuddin Amali Untuk itu, proses naturalisasi terus diusahakan. Sebab Seimpati Nama masih menunggu keputusan Presiden terkait naturalisasi keluar dan menjalani sumpah WNI. Di lain sisi, Sintayok sendiri telah memiliki banyak pilihan pemain di tim Nas Indonesia termasuk tiga pemain keturunan. Yakni Jordi Ahmad, Sandy Wals, dan Elkan Bagot serta dua pemain naturalisasi. Yakni Mark Klok dan Ilyas Pasojevic yang baru saja mendapatkan panggilan tim Nas Indonesia untuk menggantikan Dimas Derajat yang mengalami judara. Terima kasih telah menonton!